Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah mouse gaming dari brand MSI, tipenya Clutch GM20 Elite. Bentuknya kayak gini ya, bisa dilihat. Dan di bagian belakang box ini ada fitur-fitur utama, seperti sensor yang pakai PixArt PAW3309. Dan ada adjustable width system juga. Langsung aja ya, kita lihat isinya. Seperti biasa, kita dapetin selembar kertas manual kotak yang isinya jelas. Petunjuk pemakaian ya, ini. Dan ini dia mouse-nya guys. Bentuknya keren dengan warna bodi atas semi-gray gitu ya. Terus ini ada tombol klik kiri dan kanan yang lebar dan terpisah. Dan di tengahnya scroll wheel berbahan karet yang gak terlalu menonjol keluar. Plus di sisi kanannya ini ada strap RGB-nya. Terus di bawahnya ada tombol DPI yang lumayan lebar. Dan di bagian bawahnya lagi ada logo MSI Samar yang bisa nyala RGB juga. Di sisi sampingnya ini dua tombol ekstra yang lumayan lebar dan oke. Dilengkapi dengan pattern untuk menambah grip pegangan kalian. Plus juga ada siripnya untuk thumb rest. Jadi bikin mouse ini nyaman banget di genggaman. Oh iya, ini juga ada LED strap di sepanjang sudut belakang mouse yang cukup minimalis. Untuk bagian dasarnya ini jelas ada mouse width dari PTFE. Ada empat potongan ya di sekeliling dasar mouse. Dan di tengah ini sensornya. Plus ada logo MSI Gaming juga di bawahnya. Colokan USB mouse ini pake gold plating dan ada tulisan MSI di pangkalnya. Sedangkan untuk kabelnya, ini tipe kabel biasa ya. Balutan karet bukan braided. Lanjut, kita coba buka bodi mouse ini. Cukup digeser keluar aja gini ya. Dan bakalan langsung kelihatan tiga pemberat yang susah keluarnya ini guys, nyangkut satu. Nah ini dia, ada tiga pemberat yang berbeda ukuran beratnya. Yang dua kecil ini 3 gram, yang besar satu ini 5 gram. Jadi totalnya 11 gram. Dan di mouse-nya ini ada tiga posisi supaya kalian bisa tentuin sendiri sisi mana yang mau kalian beratin. Oke, sekarang kita colekin mouse ini ya. Penampakan defaultnya pas nyala kayak gini ya guys. Buatku ini nyala RGB-nya pas banget. Gak terlalu nyolok atau terang. Dan pergantian warnanya pun cukup smooth. Untuk software-nya, kalian harus download dulu Dragon Center atau MSI Center dari website resmi MSI. Ukurannya lumayan gede. Kalau udah, nanti software MSI Center ini bakalan otomatis ngedetect mouse-nya ya guys. Dan di sini kalian bisa customize fungsi tombol-tombol di mouse di M20. Ada beberapa opsi termasuk set makro juga. Kemudian di tab performance ini, kalian bisa ubah polling rate mulai dari 125 sampai 1000 Hz. Juga ada slider untuk set DPI mulai dari 200 sampai 6400 DPI. Untuk setting RGB lighting, kalian harus install plugin Mystic Light ini dulu. Karena emang mouse ini bisa sinkron dengan ARGB MOBO MSI ya. Di sini kita bisa pilih efek atau style. Defaultnya di wave. Steady. Ini fix satu warna aja gak berubah-rubah. Breathing. Efek hidup mati gini ya. Rainbow. Ini ada transisi RGB-nya bergantian. Radar. Nyalanya berjalan dari ujung ke ujung. Horizon. Ini mirip radar ya, tapi logo MSI nyala. Triple. Nah, ini harus diklik dulu baru nyala. Terus ada reaktif. Sama, harus diklik dulu baru nyala model breathing. Dan terakhir ada customize. Di sini kita bisa set warna custom di tujuh titik berbeda. Dari scroll wheel, logo MSI, dan strap di bawah. MSI kelas GM20 Elite ini cocok buat cloud grip. Nyaman banget dipakai di tanganku. Tapi, posisi tombol samping yang belakang ini agak susah kejangkau. Dan soal berat, tanpa dipasang pemberat pun mouse ini udah cukup berat buatku. Untuk glide mouse-nya sih rasanya smooth. Walaupun agak kurang licin. Minusnya, mungkin cuma harganya yang menurutku masih agak ketinggian buat mouse dengan fitur seperti ini. Kecuali kalau kalian pakai mobile MSI dan pengen sinkron HDB-nya. Oke, jadi gitu aja review mouse aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!